Selamat datang di diskusi Selasar, tempat ngobrol santai, berbobot, penuh inspirasi untuk para tech entusiast di Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Abdu dari Cari Kerja IT dan Kul Kul Tech. Saya co-founder dari Kul Kul Tech dan Cari Kerja IT. Di acara kali ini, kita akan berdiskusi tentang kerja remote bersama Faisal Amir, yaitu UI Engineer di Homebrew LTD, yang mana sebelumnya dikenal sebagai JAN AI. Yang mana di GitHub, repository-nya sudah punya lebih dari 22.000 bintang atau stars di sana. Jadi cukup populer dan cukup sering trending di GitHub. Nah, kali ini kita akan share belajar dari Faisal Amir, yang mana dia adalah unik ya. Jadi dia dari awal sudah merasakan kerja remote dengan bekerja di online gitu ya, freelancing di 99design. Dan mana ikut kontes dan lain sebagainya. Kemudian berkarir, expand karirnya dari seorang designer menjadi developer. Kemudian sampai saat ini kerja jadi UI Engineer di JAN AI. Nah, kita sudah mulai nanya nih sama dia, kenalan gitu, apa sih prosesnya dari mulai jadi engineer sampai, dari designer sampai dia menjadi engineer dan sekarang kerja remote gitu. Gimana sih effort sampai sejauh ini, kayak gitu. And disclaimer, ada beberapa saat di mana kita cukup kekat karena saat itu ada technical issue sedikit dari Google Meet-nya. Jadi, kalau misalnya ada kekat, cukup tahu kalau misalnya konteks di awal adalah kita sedang menanyakan Faisal tentang karirnya dari awal sampai di JAN AI. Oke, terima kasih dan enjoy. Itu, belajar terus, belajar terus sampai menggeluti di dunia UI Engineer sampai sekarang masih kerja di dunia Engineer. Kalau untuk awal terjunya ke bidang teknologi seperti itu. I see. Bentar bro, penasaran nih, tadi kan dasarnya designer ya, itu kuliahnya design apa gimana tuh? Dulu gue sempat main-main kontes di 99design, itu tuh kayak seribu.com kalau indonesianya, itu tuh ada kontes buat website design, ada kontes buat icon, ada kontes buat design marketing kayak banner, mock-up, ataupun marketing needed ya kan. Nah, gue awalnya dari situ sih. Jadi, apapun design, waktu itu gue bisa kayak gitu. Nah, si kontes ini, dia tuh apa yang menang dapet hadiah gitu, kayak lomba, apa kayak cuma sayang bar aja gitu, kayak siapa yang dapet duit gitu? Ya, itu 99design itu kayak sebuah platform kan, kayak mempertemukan antara kontes holder yang membutuhkan jasa design sama si freelancer nih, yang designer kan. Jadi, ini si kontes holder ini tuh dia udah buat brief, apa yang design dia butuhin. Nah, nanti seluruh freelancer tuh, atau seluruh designer itu bakalan submit designnya dia ke platform 99design. Nah, terus nanti ada tap-tapnya, step-by-stepnya, kayak kualifikasi, agus kualifikasi, final round, itu tuh bakalan di-sorting lagi sama kontes holder. Dan kontes holder tuh bisa kasih give rating atau feedback gitu loh, misalkan kontes holder ada yang suka sama desain gue yang A nih, ya kan. Tapi butuh improve gitu loh, dia bisa komen juga, kayak gitu. Dan konferensial ya, antara desainer kita nggak tahu, kayak gitu. Oh, I see. Nah, tapi gimana tuh? Penasaran nih, sorry, ayo ga jauh dikit. Nah, itu bisa nggak sih kayak si kontes holdernya, dia akhirnya udah kerjain banyak, tapi kayak milih yang lain gitu? Bisa, bisa banget. Itu sebenarnya resiko dari sebuah kontes ya kan. Tapi, sebagai desainer, desain-desain yang nggak keterima itu, atau nggak menang itu, itu bisa dijadikan portfolio. Dan ada beberapa kan kontes yang konfedensial, jadi ketika desain kalian nggak menang, itu bisa ditarik lagi. Jadi, kalian bisa reuse dan modifikasi di kontes berikutnya, kayak gitu sih. I see, I see. Masih hidup tuh 99design? Masih-masih hidup, dan kalau Indonesia punya tuh namanya seribu.com. Oke, oke. Menarik, menarik. I see, I see. Jadi, dari situ ya, itu berarti kayak emang basicnya emang jago desain gitu ya? Iya, nggak bisa dibilang jago sih. Kayak bisa lah desainnya. I see, I see. Nah, terus, nah dari situ, Nah, langsung kerja jadi, apa ya, IT, programmer, apa desainer dulu waktu itu? Desainer dulu, desainer dulu. Kebetulan kan karena waktu jaman gue kuliah, gue udah main kontes nih 99design ya kan. Terus gue tertarik kan, kenapa gue nggak kerja di platform yang dulu gue pernah main gitu ya kan. Akhirnya gue kerja di seribu.com. Karena gue udah tau nih isinya 99design kan. Jadi, karena gue udah tau produknya, kayak experience-nya sebagai user, as a designer gitu ya kan. Jadi, gue udah tau, jadi gue bring experience itu masuk ke ribu.com kayak gitu. Jadi, di seribu.com gue pertama awal-awal tuh ya desainer kayak nge-provide semua desain marketing, banner gitu-gitu ya kan. Terus, website desain juga gitu ya kan. Nah, disitulah mulanya. Dari situ, gue udah, kita desain kan, capek-capek kan. Kayak desainer dulu masih jaman Photoshop ya. Kalau mungkin sekarang Figma gampang ya kan. Maksudnya layer gitu, udah banyak mockup juga gitu ya kan. Jaman dulu tuh masih agak susah gitu ya kan. Terus, kita udah desain, ternyata pas diimplementasi agak beda. Nah, disitu mulai ada ketertarikan gue gitu ya kan. Kenapa gue gak desain dan gue yang implementasi ya kayak gitu. Hmm, I see. Bentar, bentar, itu tahun berapa ya? 2000 berapa tuh? Gue tuh di seribu tuh, sorry. 2014 deh. Oke, awal banget ya. 2014. Ya, itu kayaknya gue. Berarti 99design udah cikal bakal kerja remote dong sebenernya? Sudah, 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 sudah. 99design, freelancer, freelancer itu udah ada. Tapi masih luar negeri punya dan bayarannya dolar kayak gitu-gitu. Dulu problemnya itu adalah ketika kita menang atau apa, itu agak susah kan. Dulu bikin kartu kredit, terus bikin paypal kan. Itu agak susah kayak gitu. I see, I see. Tapi berarti dari awal juga udah, udah, apa ya, udah, udah ngebuat internet money gitu ya dari 2014. Sudah, waktu jaman kuliah. Dulu main, suka-suka main ikon yang simple-simple sih. Gak kontes-kontes yang kayak kompleks gitu. Kayak ikon atau t-shirt atau banner gitu-gitu kan. Sebenernya kan kalau design-disein itu ada patternnya kan. Jadi kayak, yaudah tinggal di reuse, gak menang, reuse atau dijadiin portfolio kayak gitu sih. I see, I see. Oke, nah. Oke, berarti kan tadi kan designer masuk seribu. Tertarik nih. Kenapa beda gitu ya? Antara HTML sama, antara aslinya sama yang didesain gitu kan. Nah, terus kita langsung jadi developer di seribu atau gimana tuh selanjutannya? Enggak, kita ada step-stepnya dulu kan. Kayak, ya mungkin kadang nih kan kita gak bisa langsung nerobos obstacle aja gitu ya kan. Jadi kayak, yaudah kita coba sendiri dulu bikin, contohnya kayak gue belajar HTML sama CSS sendiri dengan gue bikin website personal gue sendiri atau yang happy-happy aja gitu bikin ya kan. Have fun aja buat portfolio, buat semakin kalian sering mencoba kan kayak, kayak, oh ada satu pelajaran pasti yang kalian dapat tanpa kalian sadari gitu ya kan. Pasti ada error atau ada obstacle lainnya gitu loh yang bakalan kalian temuin dan kalian bakalan bisa pelajarin dan dipahami kan kayak gitu. Nah, setelah dari situ, mungkin dari seribu.com-nya melihat gitu loh kalau ketertarikan saya, ketertarikan gue nih di dunia engineer lumayan gitu ya kan. Jadi kayak, mereka memfasilitasi dengan ngasih, apa ya, ada senior gue yang ngajarin gue gitu loh kayak gitu. I see, I see. Menarik ya. Jadi, itu berarti ibaratnya nih dunia startup Indonesia masih awal banget ya 2014 ya? Awal sih. Itu gue di seribu kayaknya belum ada yang gede-gede deh. Kayak Gojek, Tokopedia itu kayaknya belum ada deh. Kayaknya masih ide kali Gojeknya, Tokopedia. Kayaknya masih ide. Oke, keren-keren. Nah, itu kan berarti di seribu juga nge-develop produk dong kayak berapa lama tuh di sana? Habis itu gimana tuh perjalanan sampai sekarang di homebrew? Gue di seribu tuh sekitar 2 tahun. Ya, 2 tahun setelah dari seribu gue dapat opportunity yang lumayan bagus. Terus gue pindah ke Slicker. Nah, sekarang mungkin kalau yang gak tau Slicker itu sekarang namanya Mekari. Nah, Mekari Slicker ya kan. Nah, dari situ gue udah menjadi spesifik ke UI Prototyper. Jadi, fokus gue nge-develop UI tapi based on code, bukan design lagi. Gue udah fokus banget di Slicker tuh di situ. Ya kan, cuman gue masih di team product namanya. Karena UI Prototyper itu bakalan, jadi ini cash flow-nya di Slicker itu. Jadi, gue di team product itu sebagai UI Prototyper. Satu naungan sama designer dan UI designer. Jadi, designer dan UI designer itu nge-bikin UI kan. Nah, kita bikin prototipenya dulu sebagai HTML sama CSS doang. Untuk team UX engineer itu untuk tes ke user kayak gitu. Kayak gitu. Kalau di Slicker. Nah, setelah dari Slicker, gue dapat good opportunity lagi di Dana Cita, Fintech mungkin ada yang tau. Jadi, tapi di Dana Cita, gue kayak mau upskill gue lagi kan. Kayak gue di sana sebagai UI engineer tapi merangkap sebagai front-end developer kayak gitu. Jadi, setelah dari Dana Cita, banyak-banyak belajar. Setelah itu gue gabung di homebrew produknya namanya Jan.ai. Jadi, setiap perjalanan salir gue selalu ada upskill yang gue lewatin gitu loh. Jadi, kayak selalu ada target yang gue pengen pelajarin setelah gue cabut dari perusahaan yang lama kayak gitu. I see. Nah, ini menarik bro. Kan gini, kan berarti awalnya kerja remote tuh ya ke kontes gitu kan. Terus masuk seribu gitu kan. Terus remote lagi nih. Sebenarnya, mungkin pertanyaan awal sih, apa ya, enakan mana tuh antara kerja remote sama kerja di kantor? Sebenarnya pro-con sih, kayak plus minus juga. Kayak tergantung sih kalau kalian kayak masih single atau belum married atau belum punya anak. Kayak gitu-gitu. Mungkin lebih enak ke kantor gitu ya kan. Ketemu temen, bisa sharing, bisa ngobrol langsung gitu ya kan. Atau punya obstacle, bisa nanya langsung ke departemen lain gitu atau ke developer lain kayak gitu ya kan. Cuman, kalau ketika kita udah kayak udah punya berkeluarga gitu loh, karena udah punya anak gitu loh, kayak gue sih kayak lebih tertarik dengan remote sih. Soalnya, pro-nya lebih banyak sih. Kalau untuk menunjang kehidupan gue sehari-hari kayak gitu. Kerja remote itu. I see, I see. Ya berarti, sampai juga ya sama cerita karirnya kan. Awalnya kan emang masih single nih ya, muda. Semangat gitu kan. Energi banyak gitu kan. Kontes, kemudian kerja di kantor gitu kan. Terus akhirnya di Jan. Nah mungkin, nah mau tau juga nih, kalau Jan itu apa sih gitu. Mungkin kasih spil dikit-dikit. Jan, Jan ya. Mungkin di sini loh deh yang tau chat GPT kali ya. Mungkin ada daily user-nya juga yang tau chat GPT. Yang tau chat GPT boleh ngasih react aja. Soalnya Jan itu tuh semacam kayak chat GPT gitu loh. Cuman kan kalau chat GPT itu, modelnya itu udah disediakan sama chat GPT-nya kan. Nah kalau di Jan ini, kita tuh bikin aplikasi, tapi kalian bisa download modelnya sendiri gitu loh. Jadi kayak dari Hugging Face atau Jan udah provide si model-model. Nah bedan-bedanya lagi, kita concern kita di-presisi polis kan. Jadi kalau kalian pakai Jan, download model sendiri, kalian start chatting sama AI, itu tuh datanya semuanya tuh ada di komputer kalian. Nah itu tuh nggak kemana-mana datanya kayak gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang kalian tanya, apa yang kalian mau ngapain sama AI kalian. Kayak gitu. Beda kan kalau misalkan, jadi Jan itu tuh nggak pakai internet jalan. I see, I see. Nggak pakai internet ya. Jadi offline, private gitu ya. Nah berarti mungkin ada yang belum tahu, model tuh kayak model-model AI-nya gitu ya. Kayak jenis-jenisnya AI-nya gitu kan. Yes, 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 betul. Ibarat font itu kayak jenis font-nya kita harus download gitu kan ya. Yes, yes. I see, I see. Tapi model itu bergiga-giga gitu ya kan. Tergantung dari kalau kalian mau dapet jawaban dari AI-nya yang relate atau yang paling terbaru atau yang lumayan make sense gitu, ya kalian harus download yang model yang bagus juga. Biasanya model yang bagus itu bergiga-giga sih gedenya kayak gitu ya kan. Hmm, I see. Udah berapa lama nih di Homebrew slash Gen AI? Di Homebrew tuh udah setahun sih November ini, gue setahun sih di Homebrew kayak gitu. I see, berarti udah mau anniversary bentar lagi November. Iya. Nah, bentar. Tapi kan kita sempat ada ngalamin tuh ya, ngalamin pas COVID kan. Itu kan work from home gitu. Nah, work from home sama kerja remote itu beda apa enggak sih? Oh, beda banget sih. Dulu mungkin gue juga awal-awal ketika gue dari WFO ke WFH lagi, itu tuh kayak adaptasi juga sih yang biasa kita colek temen kita kayak, eh bro ini kenapa kodenya kayak gini gitu ya kan. Jadi kayak agak sekarang harus chat kan dan chat itu belum tentu di replay cepat atau enggak, sedangkan kita butuhnya cepat atau enggak kayak gitu ya kan. Jadi kayak awal-awal gue adaptasi juga sih, cuman karena kesininya gue lebih nyaman remote, jadi gue kayak cepat juga adaptasinya gitu. Dan gue nggak tau ya, kayaknya sekarang perusahaan-perusahaan Indonesia juga masih banyak kan yang remote ya. terutama yang di bidang-bidang teknologi sih. Mungkin masih banyak yang remote. Masih banyak sih yang hybrid-hybrid gitu sih. Kayaknya kalau full remote mungkin kurang tau ya, tapi kalau hybrid sih banyak. Oke. I see. Jadi tetap ada transisi lah ya. Nah, kalau dari sisi ini ya nih, dari sisi... mungkin apa yang paling challenging dari kerja remotely gitu? Hmm, terutama di Jan ya. Di Jan tuh yang paling challenge nih, menurut gue nih, teknologi tuh sama inovasinya tuh cepat banget ya kan. Karena kita di dunia AI kan. Dan dunia AI tuh geraknya lagi cepat banget kan. Ditambah Jan itu open shop. Jadi kalian tuh bisa contribute atau download code-nya sendiri atau mau coba-coba gitu ya kan. Jalanin di lokal kalian kayak gitu. Itu bisa. Jadi tuh karena Jan itu open source, jadi tuh kita anggap QA kita tuh semuanya tuh user. Jadi tuh kayak sebelum kita rilis new version gitu, itu QA tuh bukan internal kita, tapi eksternal kita. Jadi tuh si homebrew atau Jan ini udah punya kayak, apa namanya, kayak nightly user gitu loh. Jadi kayak ada beberapa nih orang yang mau ngebantu kita sebelum kita rilis version gitu loh. Karena, jadi sebelum rilis itu, eksternal itu banyak yang coba-coba gitu. Jadi banyak banget yang report bugs kan. Jadi kayak, disitu tuh rada challenging banget sih. Jadi sebelum rilis nih, kita udah kayak, tim internal kita udah kayak pending itu untuk new release gitu. Ternyata banyak banget bugs-nya kayak gitu. Jadi pending lagi rilisnya kayak gitu sih. Terus, ya terus yang paling challenging itu di security sama privacy sih. Karena itu concern Jan banget kan. Jadi kayak kita mau privacy itu nomor satu di Jan kan. Saya belum tahu sih, gue belum tahu sih caranya gimana, cuman yang sekarang lagi dipikirin tuh, kita develop sebuah produk. Berarti kan kita harus tahu dong, user kita daily active user kita, terus user kita itu nge-klik mana aja, ya kan. Tapi kan, itu termasuk data privacy kan. Jadi itu lagi concern juga sih Jan itu. Itu menurut gue challenging banget sih. gimana kita bangun produk tapi tanpa tahu, tanpa nggak bisa tahu analitik produk itu. Kayak gitu ya kan. I see. Menarik ya, jadi karena privasinya nomor satu gitu ya, prinsipnya harus private, tapi produk juga butuh matrix. Jadi kayak susah gitu buat dapetin data langsung. Jadi kita nggak tahu kayak, what the next step kita tuh, kita kayak masih nggak tahu gitu. Bahkan nggak ada error tracking juga kayak nggak ada. Nggak, nggak error. Error tracking kita lagi bikin, tapi masih, kita cuma show log aja sih. Logging aja sih. Jadi di aplikasi Jan itu nanti ada loginnya gitu loh. Jadi kalian error apa, kalian bisa lihat sendiri, dan kalau misalkan mau minta bantuan, tinggal join Discord Jan gitu ya kan. Di sana ada channel GitHub kayak gitu sih. Tersepul itu sih kalau kita masih. I see, I see. Oke, menarik ya. Jadi ini menarik banget sih, karena semuanya vote semua ya. Kerja remote, open source, AI gitu. Kombonya lengkap banget. Nah, gue mau tanya juga lebih detailnya sih. Mungkin kayak bukan ke produknya, tapi kalau sehari-harinya, apa sih yang challenging gitu kan? Tadi sempat mention juga misalnya, kalau Mary punya anak gitu. Nah, apa sih? Ada nggak sih challenge-challenge di rumah, atau di kantor, di rumah gitu kan? Oh, pasti ada sih. Pasti ada sih. Kebetulan ini, apa, informasi juga kayak, dan itu kan biasanya Singapura, terus kebanyakan timnya itu dari Vietnam, Vietnam dan Singapura. Dan kebetulan kan kayak, time zone-nya nggak terlalu jauh beda kan, cuma satu jam kan. Atau Vietnam kita sama ya kan, tapi sama Singapura doang yang beda satu jam ya kan. Jadi kayak, kadang tuh, orang Singapura pengen minta meetingnya lebih pagi, kayak gitu ya kan, ngikutin time zone mereka. Kadang itu aja sih. Jadi, terus juga mungkin karena married atau udah punya anak gitu, kadang-kadang gue harus menyesuaikan juga kan, kebutuhan anak, kayak gitu ya kan. Kayak, pagi gue ngantar sekolah, kayak gitu-gitu ya kan. Jadi kayak, jadi kayak, chancenya sebenarnya di situ aja sih. Cuma karena gue kerja remote, jadi, dan kebetulan company itu, apa ya, open mind juga gitu ya kan. Jadi kayak, misalkan, gue tinggal bilang aja sih, eh gue mau nganterin anak gue dulu, nanti gue tinggal kerja extra time aja, pas malem kayak gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu. I see, I see. Nah, nah hal-hal kayak gitu-gitu bro, gue mau tanya nih, ada saat dulu WFH, mungkin pernah ngalamin kan, terus sama sekarang remote gitu. Nah, seberapa, apakah kayak sama gitu sebenarnya gitu, sama-sama toleran kantor, tentang kayak hal-hal kayak gitu, atau emang perusahaannya remote lebih, lebih apa ya, lebih akomodir lah gitu, sama hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya sih, kalau misalkan lu, mungkin kalau kita WFO ya, mungkin toleran juga, cuma kan kita gak tau ke departemen yang lain kan. Maksudnya departemen lain kan, ada mungkin apakah, iri kah, ngeliat, ngeliat lu kayak gitu ya kan, kita gak tau kan, kayak gitu ya kan. Nah, kalau remote kan, kayak benefitnya, ya departemen lain gak bakal tau gitu ya kan. Gue cuma sama tim gue doang, fokus gitu ya kan. Yang penting, as long kerjaan gue deliver, dan selesai gitu ya kan. Kayak gitu sih. I see. Nah ini ya, menarik nih, berarti, berarti di tim yang sekarang lagi kerja gitu, di homebrew, berarti itu kayak, tentunya ada dong, yang departemen lain ya kan, ada kan. Berarti fokusnya ke tim kita aja gitu ya. Yes, tetap. Tetap kita kayak daily active user, daily active chatnya itu, itu tetap di channel sesuai dengan kita gitu. Tapi kita ya tetap, tetap ada juga, kayak channel-channel yang, untuk semuanya, kayak gitu, kayak internal, atau general, kayak gitu, itu tetap ada, kayak gitu. I see. Tetap bisa, tetap bisa komunikasi juga, sama yang di luar tim, kayak gitu. I see, I see, I see. Oke, nah, oke, tadi kan sempet mention tuh, di awal-awal, kayak, kalau misal, mungkin kalau misal masih single, masih awal-awal gitu ya, enakan di kantor gitu. Nah, ada nggak sih temunya temen-temen di homebrew, yang mungkin masih junior gitu, awal karir gitu? Masih sih. Ada sih, ada, ada, ada beberapa yang masih junior, dan, terutama di, tapi bukan di web development-nya, atau untuk di produk-nya, tapi lebih ke AI research-nya sih. Jadi, homebrew ini punya, punya divisi namanya AI research, jadi tuh, mereka tuh tugasnya ya, cuman, nge-pre-trained model, train model, kayak gitu-gitu ya kan. Nah, jadi, dia punya, kemarin baru ada yang join sama kita, kayak junior, dia masih kuliah, bahkan masih kuliah, tapi dari luar sih, jatuhnya join sama kita, kayak, kita welcome juga kok, as long dia mau belajar, kayak gitu-gitu sih. I see, nah, itu gue penasaran gimana, kayak, kan kalau misal pas, pas kita kerja di kantor nih ya, itu kan cara ilmu di transfer, itu kan kita kerja bareng ya, sama deket banget, sama senior gitu kan, ya kayak, naik-naik terus gitu kan. Nah, buat mungkin junior-junior, mungkin yang ada di peserta gitu, gimana tuh, kalau misal kerja remote, tapi tetap bisa kayak, nyerep gitu ilmunya si senior-senior gitu. Kalian bisa request kayak, pairing code sih, kayak, terus, terus minta senior kalian tuh, untuk nge-review full request kalian, gitu ya kan. Kalau, gue sih, nemu habit yang bagus di Jan ini, setiap kita mau full request tuh, selalu ada reviewernya sih, jadi gak ada full request yang gak ada reviewernya, gitu sih. Jadi, itu, itu untuk upskill kalian juga kan, kayak, oh ternyata codingnya lebih bagus kayak gini, oh lebih shorter kayak gini, kayak gitu ya kan. Jadi kayak, ask untuk senior kalian, untuk give a review kayak gitu, atau pairing code, itu lebih better sih, kayak gitu. Right, oke, oke menarik, menarik, menarik. Nah, menarik ya. Nah, mungkin, ini kali, pertanyaan berikutnya, jadi kalau yang buat tadi, berarti kita harus lebih aktif aja ya, sama, sama, sama senior kita gitu kan, minta review gitu. Tapi, challenging juga sih ya, karena kan, kalau di kantor kan, kalau kita stuck dikit, kayak kelihatan gitu. Kenapa lu bukan lu kayak gitu, mungkin pusing apa gimana gitu kan. Tapi kalau dia, nggak kelihatan. Kalau, gue sih, lebih, lebih punya, teknik sendiri sih, kayak, ketika kita lagi pusing, atau stuck, gue biasanya ninggalin coding sih. Malah gue kayak, main sama anak, atau gue ngerokok kayak gitu. Karena, gue nggak tau kenapa ya, kayak, kayak, ketika lu pikirin tuh, lu cari-cara tuh, kayak, lu maksain tuh, lu nggak bakal nunggu gitu loh. Tapi ketika lu lagi ngerokok, atau abis main sama anak gitu, dateng aja sendiri gitu loh. Kayak solusinya gitu. Itu kayak buat gue sih, kayak gitu. IC, jadi, tapi kan kalau di team kan, kadang, kalau lu, sama tim ya, kelihatan tuh, kayaknya dia lagi stuck deh gitu. Kayak, mau bantuin nggak gitu kan. Tapi kan kalau lagi remote kan, kayak lu bisa ngumpetin gitu, kalau lu tuh, lagi stuck gitu kan. Nah itu juga gimana tuh, kayak, bisa lu lebih senior, mau bantuin gitu. Itu sih, pasti sih, kayak, tapi baik lagi sih, kepribadian senior kalian ya, kayak gitu. Kalian juga harus tahu, harus cari cara, atau cari tahu kan, kepribadian senior kalian tuh, kayak gimana. Ini orang, suka apa nggak, ditanya-tanya gitu ya kan. Atau, tetap harus ada, ada apa ya, ada gap juga kan, antara senior sama junior, tapi tetap juga, kalian harus tahu, cari tahu gitu loh, kayak, gimana caranya deketin senior gitu loh. Bukan kalian jilat atau apa sih, tapi, kalian harus tahu gitu, kalau kalian kayak, nanya di saat momen yang nggak pas nih, kalian nanya, tapi, dimana si senior kalian harus deliver, cepat juga gitu ya kan. Kan, bentrok kan gitu ya kan, mumpet juga gitu ya kan. Jadi, kayak, mungkin kalian harus tahu gitu loh, kayak, dimana momen-momen kalian harus tanya, atau kalian harus nggak tanya, kayak gitu. Cuma, kalau gue sih, tipikal yang kayak, gue bantuin sih, kayak gitu ya kan. Jadi kayak, terutama karena junior kan, jadi mungkin kayak, experience-nya agak kurang, atau apa gitu ya kan. Jadi kayak, tapi gue nggak ngebantuin, itu biasanya gue nggak bakalan ngebantuin, untuk finalnya gitu loh. Misalkan dia ada, ada issue apa gitu ya kan, gue tinggal cari artikel, atau apa, nih coba dulu pakai artikel ini, bisa apa nggak gitu. I see, I see. I see. Jadi, apa ya, sebagai, sebagai kita yang senior, kita mungkin kasih, bocoran-bocoran dulu kan, dikit-dikit hin-hin dulu gitu kan. Terus kalau, kita, kalau misalkan kita juniornya, kita juga harus ngira-ngira gitu, mungkin oh, jangan tanya-tanya mulu gitu, ada usahanya juga gitu kan ya. Yes, bantulah diri kalian, sebelum dibantu diri, sebelum dibantu orang lain. Iya, quote of the day. Oke, nah, menarik sih, emang, emang banyak tantangan juga sih, kalau remote tuh harus butuh adaptasi juga kan ya, tadi sempat di-mention juga. Kayak, gue juga sendiri, di cari kerja juga, kita juga remote gitu kan, dan emang, dan emang kayak, agak beda gitu sama situasi di kantor gitu kan. Beda banget gitu. Nah, mungkin mau tanya juga nih, nah, tadi kan udah sempat dibahas kayak, ceritanya dari mulai awal karir sampai sekarang di Jan gitu. Nah, gimana sih ceritanya sampai ketemu Jan AI ini, sampai ketemu homebrew? mungkin tips juga buat kalian ya, kayak, maintenance, maintenance relationship itu, itu, apa ya, kemantan kerja, atau kepekerja gitu ya, atau pair kalian gitu, itu tuh sangat penting, karena, homebrew ini dulu tuh, bos gue di, perusahaan sebelumnya gitu loh, jadi kayak, tapi gue tetap keep touch sama dia gitu ya kan, maintenance relationship lah, gak cuma kerja doang gitu ya kan, gue bahkan chat sama dia, kayak daily chat sama dia gitu loh, jadi, menurut gue, itu, itu, kalau, dampak positifnya ke gue, karena itu sih, kayak gitu. I see, berarti dari, dari bos sebelumnya gitu kan, kenalan gitu kan, bohong kenalan sih, gue kenal ya, terus, dia ada, ada, dikasih tau ada opportunity baru gitu kan ya, yes, akhirnya bos gue cabut, terus dia udah lama menghilang, kayak gitu ya kan, ternyata dia, apa, masuk binan, masuk mana gitu ya kan, itu gue gak tau, gak ke tracking, terus, tapi gue tetap keep communication sama dia gitu ya kan, nah once dia, butuh skill gitu ya kan, nah dia kontak kita, karena kita masih punya, hubungan yang baik kan sama dia, kayak gitu. I see, hubungan baik, nah berarti, gimana tuh bro, bedain, hubungan baik, maintain relationship, sama menjilat gitu, jadi sempat dimention tuh. Itu, sebenernya beda-beda tipis juga sih, cuman, ya, maksud gue gini, kayak, yang gak daily juga kan, kita chat kayak, ke bos gitu ya kan, atau kayak, kadang kan kalau misalkan, ya lu, lu gak usah bahas kerjaan deh, kayak gitu ya kan, tanya kayak, gimana family lu, apa kabar, kayak gitu-gitu aja, kayak, kayak, sebenernya tuh udah, 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 keep hubungan yang baik aja gitu, beda kan, kalau menjilat ya, lu, bagus-bagusin bos lu, lu bahkan ngirim apa ke bos lu, gitu ya kan, menurut gue itu yang, itu udah, konteksnya menjilat sih, tapi kalau misalkan lu, konteksnya cuman ya, nanya kabar gitu ya kan, terus, kalau bos lu udah married, atau masih single, ya tanya family atau apa gitu, menurut gue itu, itu sesuatu yang bagus aja gitu. I see, berarti kayak teman biasa aja gitu ya, kayak enggak, kayak teman biasa lebihin gitu ya, ya kayak anggap teman biasa aja, nggak usah lebihin, dia bos lu ketika, lagi di jam kerja aja, tapi kalau, di luar jam kerja, dia bukan bos lu kan, kayak gitu. I see, I see, I see. Nah, mungkin pertanyaan lagi nih, mungkin, ada apa ya, ada teman-teman mungkin, yang di peserta, atau di luar sana, yang nanti mau nonton juga, itu kan mungkin, bahasa Inggrisnya mungkin, belum main dilatih nih gitu kan, terus tiba-tiba, pengen kerja remote, sedangkan kerja remote itu kan, banyaknya dari luar gitu kan, nah gimana sih tipsnya gitu, supaya bisa, latihan, bisa, apa ya, lebih konversasional lah, bahasa Inggrisnya gitu. Bro, trust me bro, kayak percaya diri, nggak usah, nggak usah, ngeliat teman yang lain, ngomong aja, tumpah, ini gue, gue kasih tau ya, kayak, dulu tuh, bahasa Inggris gue jelek banget, bahkan sampai mungkin, sampai sekarang jelek banget, cuman, apa ya, minusnya di Indonesia, kulturnya, kultur jelek di Indonesia, ketika ada ngomong, orang bahasa Inggris yang jelek, mungkin diketawain kan, sama orang lain kan, ya kan, dan disitu, kalau lu merasa diketawain, lu udah bakal berhenti ngomong kan, kalau gua, yaudah lu ngomong aja, bodo amat gitu loh, aslum bos lu ngerti, temen lu ngerti, udah cukup gitu loh, mau bahasa Inggris lu jelek, kayak, grammar-nya kurang, kayak, atau apa kek, ya kan, udah bodo amat gitu loh, kayak, kalau gua sih, gua ignorance orang-orang kayak gitu sih, gua, makanya gua lebih suka kayak, ya gua nggak mau ngikutin kultur jelek, yang dibuat sama Indonesia, gitu, yaudah gua, gua malah, mau ikutin kultur luar, kayak gitu, jadi, mungkin kalian ngerasain juga kan, kayak, ketika kalian lagi belajar sesuatu, belajar bahasa Inggris lah, terus, kalian nge-posting Instagram kalian nih, pake caption Inggris, misalkan gitu ya kan, terus, ada temen kalian, wih, gila so banget, orang bahasa Inggris, gitu ya kan, kayak gitu-gitu, itu ignorance aja orang-orang kayak gitu, orang-orang kayak, kalau kalian ngikutin mereka tuh, ya kalian nggak maju juga, gitu ya kan, kayak gitu, menurut gua sih, itu sih, ignorance lu nomor satu, kalau di Indonesia, ketika lu udah nggak suka kulturnya, udah ignore aja, kayak gitu. I see, itu juga poin menarik sih, kayak dulu juga, pas gua awal-awal gitu ya, pas baru lulus kuliah gitu kan, sempet ada gitu kan, ada pembicara masuk kantor, terus, orang luar gitu kan, dia sharing pake bahasa Inggris gitu, pas gua nanya pake bahasa Inggris, salah dikit doang, diketawain gitu, kayak gitu kan, nah itu juga, menurut gua nggak bagus banget kan, padahal ya namanya juga kan belajar, terus, itu bukan orang Inggris gitu kan, terus mau apa gitu kan. Ya kayak gitu, padahal orang luar pun ngerti gitu, dan mereka nggak ketawa gitu, nggak ketawa santai aja gitu kan, dalam omongan kita, jadi, itu sebenernya kultur Indonesia yang jelek aja gitu, jadi kalau buat temen-temen nih, yang lagi belajar, ya sama lah, gua juga belajar, gua masih ikut-ikut kayak meetup bahasa Inggris, atau, lihat-lihat, tutorial-tutorial bahasa Inggris, it's okay gitu loh, menurut gua, bahkan gua udah biasain kayak, nulis-nulis caption, buat Instagram, posting sosial, itu dari hal kecil aja, kalian bisa belajar itu, starting mulai dari sekarang menurut gua, itu lebih baik sih, kayak gitu, nggak usah malu, ignorin saja orang kayak gitu, misalkan ada yang ketawa, atau nge-comment, atau apa, ignorin saja, nggak usah diladenin kayak gitu, lebih baik, bagus di ignorin sih. Iya, kayak misalnya nih, kayak gua perhatiin ya, kalau orang-orang di, luar sana tuh ya, terutama di barat gitu, kalau ada orang, bukan native speaker bahasa Inggris, terus, dia ngomong, itu ditungguin sampai kelar gitu, ya, entah bener, entah salah bahasa Inggrisnya, ditungguin dulu sampai kelar gitu kan, terus, kalau misalnya nggak panggit, tanya balik, masih belum paham nih, bisa ulang gitu kan, it's okay menurut gua, kalau belajar, sampai sekarang gua masih belajar, apalagi kayak native Vietnam, Vietnam, itu kayak, kayak, pronuncia kayak gitu, itu agak susah kan, kayak gitu, kayak, dia ngomong file aja tuh, file gitu ya kan, ya, it's okay gitu loh, kalau nggak ngerti, tanya aja, nggak usah malu gitu, atau pas kita ngomong, ya nggak usah malu, menurut gua, itu sih, ignorance aja gitu loh, menurut gua. I see, I see, jadi, jangan terlalu ini ya, apa namanya, kayak, down gitu, pas lagi di, di koneksi orang, ketawain gitu, tetep, menarik sih, itu juga salah satu poin penting ya, karena kebetulan emang, di Indonesia sendiri, kita tuh banyak talent-talent yang bagus bro, menurut lu, setuju nggak, kayak kita punya talent-talent yang bagus, tapi kurangnya tuh, akses doang sebenernya, sama bahasa. Tujuh bro, banget bro, gua punya beberapa temen yang kayak, bikin studio desain sendiri, bahkan sudah mendunia, dan sekarang ada temen gua yang, nggak decide, untuk cabut dari satu perusahaan, untuk bikin perusahaannya sendiri, sebagai, as remote, jadi dia fokus di, freelancer, atau di apu, kayak gitu ya kan, kayak gitu loh, jadi, menurut gua banyak loh, banyak, cuman emang, emang, kebetulan, dari, apa ya, mungkin dari pemerintahnya, kurang memfasilitasi, jadi, ya mereka, cari yang lain gitu. Nah, ini kan, oke, lanjut sama, masalah remote work ini ya, ini kan, di Indonesia kan, kurang tau sih, apa namanya, ada tech winter lah ya, kayak, kayak startup ini, kayak mulai turun gitu kan, udah winter lah ya, dingin, nggak begitu banyak hidup lagi gitu, nah, itu, kira-kira menurut lu nih, gimana sih, trennya nanti ke depan, tentang remote working, sama tentang, apa ya, tech startup sendiri di Indonesia gitu, justru, ya justru, tech winter itu tuh, menurut gue sih, mindset yang, kalau lu pengen cari kerja di Indonesia gitu loh, karena di Indonesia ini lagi, pre-ekonomiannya jelek kan, kayak banyak perusahaan-perusahaan yang, investornya cabut atau apa ya kan, padahal kalau misalkan, menurut gue, kalau misalkan lu lagi, sekarang lagi fokus sama engineering, di dunia programming gitu ya kan, lu bisa cari kerja di luar kan, bahkan remote gitu ya kan, jadi menurut gue, tech winter itu, kalau lu ngebatesin, karir lu cuma di Indonesia gitu loh, nah, karena di Indonesia lagi jelek kayak gitu ya kan, maksudnya lagi jelek tuh, ya banyak perusahaan-perusahaan besar yang, kehilangan investornya gitu ya kan, jadi menurut gue kalau, ya, ini promocons ya, mungkin di luar sana banyak yang bilang, Indonesia tech winter, ya emang benar gitu loh, tapi, kenapa kalian batasin gitu, untuk kalian cari kerja di Indonesia doang, karena, kalau kalian engineering tuh, kalian bisa remote work, atau freelance, atau join up work, bahkan kalau designer pun, kayak tadi join 99design, sebenarnya, cari penghasilan itu, di dunia internet tuh, domain banyak kan, tinggal kalian aja gali gitu loh, kayak gitu sih, menurut gue, ya poin-poin bagus banget sih, nah, mungkin, follow up lagi nih, nah, itu kan, sebenarnya, kalau kita punya skill, kayak, opportunity banyak ya, kesempatan banyak gitu kan, luas gitu kan, cuma kita ntar mulai, apa namanya, kompetisinya sama, sama orang-orang di luar sana kan, nah, menurut lu sendiri gitu, apakah, orang-orang Indonesia udah kompetitif, atau belum nih, kayak menghadapi teman-teman di Vietnam, misalnya, di negara-negara Asia, negara yang lain, misalnya, menurut gue sih sudah sih, kayak, menurut gue tuh, orang Indonesia juga kompetitif kok, ya kan, cuman baik lagi, tergantung kultur kalian gitu loh, kalau emang kulturnya, di kantor kalian itu kompetitif, secara otomatis, kalian tuh kompetitif juga gitu ya kan, tapi kalau kalian, kerja di kultur yang, ngegosip, terus ngomongin bos, kayak gitu, ya udah kalian di situ juga gitu ya kan, jadi menurut gue, tergantung dari kalian gitu loh, baik lagi kan, kayak tadi kan, kalau kalian ketemu kultur yang kayak tadi, ignorant saja kayak gitu ya kan, kalian tetap kompetitif kayak gitu, menurut gue orang Indonesia udah kompetitif kok bro, ya maksudnya kebukti kan, ada beberapa orang Indonesia yang terjadi di perusahaan luar, bahkan di, San Francisco, bahkan di Google, kayak gitu-gitu ya kan, jadi menurut gue, kayak, kayak, opportunity tuh bagus, opportunity tuh selalu ada untuk orang-orang yang berani maju sih, kayak gitu. Oke, gue pertanyaan mungkin yang hampir terakhir nih, sebelum kita buka pertanyaan ke teman-teman, nah, gini, tadi kan masalah skill gitu kan ya, nah, menurut lu sendiri nih ya, yang, apa, udah, puluhan tahun ya, kerja di IT, dari 14, baru 10 tahun kan, lebih malah kayaknya, nah, itu, berapa banyak, kayak skill yang lu dapet dari sekolah, dari pendidikan di Indonesia gitu, versus yang lu dapet dari kerja gitu, dan apa sih yang kayak, paling, skill yang paling berguna banget, sampai sini bisa, yang ngebuat lu dapet kerjaan remote, yang sekarang mungkin enak gitu. Eh, tapi disclaimer dulu ya, gue gak tau dunia pendidikan sekarang ya, maksudnya yang sekarang ini kayak gimana ya kan, dan audiens gitu, gue, audiens gue, gue gak tau ya, kayak lulusan tahun berapa gitu, cuman, kalau gue yang dulu, kalau gue dulu kuliah tuh, gue kuliah di IT kan, tapi gue lebih ngambil ke IT multimedia, makanya gue masih masuk ke design ya kan, ya itu dulu gue cuma belajar kayak basic doang sih, kalau di, yang dapet, yang gue dapet di kampus tuh basic, karena gue multimedia ngambilnya, malah dulu gue belajar itu lebih ke Adobe Flash, kalau kalian masih ada yang tau, ada Flash gitu ya, dulu tuh bikin maksud, masih pakai Dreamweaver gitu ya kan, jadi kayak, jadi kayak, apa ya, gue larinya ke situ gitu loh, jadi kayak basic-basic doang yang diajarin gitu loh, nah pas, ketemu di dunia kerja, gue lebih banyak, belajarnya di dunia kerja gitu, lebih banyak keep up-nya, mungkin kalau, kalau temen-temen gue waktu lulus kerja di bank, mereka satu minggu, bisa have fun, bisa ke mall, gue kerja di seribu.com, gue satu minggu, ketemu temen gue untuk belajar kayak gitu, selama setahun kayak gitu, perbedaannya itu sih, jadi kalau misalkan dibilang, gue bisa bilang 70% karakter gue, atau skill gue itu kebentuk di dunia kerja nih, I see, I see, ya ngerti sih masalah disclaimer tadi, tapi intinya, banyak hal yang kayak, yang kita perlu keep up juga ya, apalagi teknologi cepet banget kan, gue masih ngerasain tuh, kayak Dreamweaver masih, pas SMA gue ngerasain juga tuh, ngedesain pakai Dreamweaver, oke, mungkin menarik banget ya, udah 50 menit kita ngobrol-ngobrol gitu, kayaknya sih, in summary sih kayak, banyak tantangannya gitu kan, tapi, buat temen-temen di Indonesia juga, banyak banget opportunity sebenarnya gitu kan, oke, kalau gitu mungkin, gue kasih kesempatan buat temen-temen semua, yang ingin bertanya, bisa raise hand, atau bisa ada logonya gitu kan, di Google Meet, nanti bisa, bisa unmute, dan bisa, bisa sampaikan pertanyaannya, oke, oke, boleh nih, Vianda silahkan, mungkin boleh di unmute, terus bisa, sampaikan pertanyaannya, oke, halo Kak, salam kenal semuanya, nama gue Vianda, oke, salam kenal, iya, makasih ya, jadi, kalau gue ini, saat ini gue bekerja di kantor, background gue itu bahasa Jepang, bisa dibilang bidang digital gue itu, pengetahuan gue di bidang digital itu, zero ya, cuma, emang gak ada kata telat, tapi, gue menyadari kenapa baru sekarang gitu, apa, menyadari kalau, pekerjaan bidang digital itu menarik gitu kan, terus, sekarang, gue kerja di kantor, udah kayak merasa, hmm, kayaknya enak deh, ngeliat rekan-rekan gue yang bisa kerja hybrid gitu ya, sedangkan gue di kantor, kadang-kadang gabut juga gitu, kadang-kadang gue juga mikir, gue sebenarnya gak perlu ke kantor, gue bisa ngerjain dari rumah gitu, tapi kenapa gue harus di kantor gitu kan, terus, apa ya yang gue pengen tanyain, sebenarnya, kalau bekerja di bidang digital kayak kakak-kakak ini, ada gak sih kira-kira opportunity, buat, gue yang, pengetahuan digitalnya itu masih zero gitu, apa gue harus memulai dulu dari internship gitu, untuk belajar, bidang digital, seperti kakak-kakak ini gitu, karena gue bukan, gue gak punya background IT gitu, kalau boleh tahu sekarang kerjanya apa ya? Gue sekarang kerja di, apa ya, agent property, market kami itu orang-orang Jepang. Ya, menurut gue sih, kalau misalkan, tadi dengan pertanyaan, thank you ya pianda udah tanya, menurut gue sih, gak ada yang telat sih untuk belajar kan, cuman, balik lagi nih, kalau misalkan, emang pianda itu tertarik di dunia digital, gue gak tahu ya, pengen belajar engineering kah, atau design kah, gue gak tahu ya, cuman, menurut gue, kalau misalkan emang, emang pengen terjun tuh, emang harus nyelem sih gitu loh, lu bisa nyelem sambil berenang gitu loh, ya kan, terus juga, balik lagi, kayak tadi ya, jangan takut nanya, sama orang yang udah, mungkin punya pengalaman, terus juga, terus juga, kalau misalkan, kalian belajar nih, jangan cepet nyerah gitu loh, kayak apa ya, jadi, apa yang kalian udah pelajarin nih, misalkan ke Vianda nih, belajar design nih, aku gak tahu ya, Vianda itu interesse kemana dulu nih, ke design kah, atau ke coding kah, atau gimana, mungkin apa ya, kayaknya gue juga belum membayangkan itu sih ya, nanti kalau misalkan udah punya bayangan, kayak, deep-deeper aja gitu loh, kayak, yaudah terjun, nge-diff dalam, baca-baca tentang apa yang Vianda mau, terus juga, kalau misalkan, contoh ya, kalau misalkan Vianda mau tertarik jadi desainer, atau programming gitu ya kan, itu tuh, kalau di dunia digital tuh, semuanya tuh, yang penting ada portfolio, kayak gitu, Vianda pernah ngerjain apa, Vianda pernah bikin apa, kayak gitu-gitu, itu sih yang paling kuat sih, portfolio gitu loh, mau Vianda, dulu, lulusan sastra Jepang, aku punya temen hukum, aku punya temen dia, alumni hukum, tapi sekarang, sekarang kerjanya programming, karena portfolio-nya kuat gitu, jadi it's okay kayak, kalau mau mulai sih, menurut aku sih, gak masalah sih. Oke, mungkin gue mau nambahin juga sih, sebenarnya, soal apa ya, buat temen-temen yang baru gitu kan, dari bidang lain gitu, jadi sebenarnya, selalu di bidang-bidang apapun, termasuk tadi Vianda, tadi skills-nya ini ya, bahasa Jepang gitu kan, ada beberapa hal yang transferable gitu, yang bisa dipakai, sebagai contoh, temen-temen di teknologi itu, di dunia digital, banyak banget, butuh translasi misalnya, jadi, mungkin di homebrew juga butuh ya, kadang-kadang ya translasi gitu kan, ke bahasa Indonesia gitu kan, nah itu, banyak banget, di dunia digital itu ya, baik itu, yang sifatnya formal, kayak pekerjaan, kayak gitu ya, ada juga yang sifatnya tuh, lebih kayak, mirip kayak tadi, mirip kayak diceritain, ada 99-sine contest gitu, jadi ada tempat misalnya, buat orang-orang yang mau, nge-translate, apa namanya, konten-konten teknologi, ke bahasa lokalnya, misalnya ke bahasa Indonesia, itu satu contoh juga sih, yang mungkin bisa di eksplore gitu kan, terus ada banyak banget sih, di internet tuh kayak, hal-hal kecil tuh selalu ada niche-nya, ada kayak, hal yang mungkin kita bisa gali ke sana, kayak gitu sih, tapi, jauh ini yang, yang gue tau, kalau misalnya, masalah bahasa, di dunia digital tuh, terutama untuk membuat produk ya, itu paling, dibutuhin banget, karena teman-teman yang nge-translasi, yang sesuai dengan lokalnya, yang kedua adalah, juga buat kayak, copyright gitu, kayak nge-copy si, siapa namanya, si aplikasinya gitu ya, supaya make sense gitu, jadi bukan cuma nge-copy, bikin copyright konten, tapi juga nge-copy, ada UX Writer kan namanya, bro ya, yang dia tuh kayak ngenulis gitu kan, apa sih gitu, tulisan-tulisan di aplikasi kayak gitu, nah itu mungkin, bisa didalemin, bisa di, apa ya, didalemin, dilihat kayak gitu sih, walaupun, ya saya bukan ahlinya kayak gitu, cuma mau, mau nge-share aja, pernah denger di daerah sana, kayak gitu sih. ya bener sih, itu bagus banget sih, kayak gitu, tetap under team product sih, biasanya UX Writer sih. Nah mungkin bisa saya riset ya, UX Writer, biasanya mungkin, saran juga bro, mungkin kalau gue dulu, kayak gini sih, misalkan, cerita juga ya, gue juga dulu bukan, kuliah IT gitu kan, tapi ngeliat, pas lagi mau lulus, orang-orang IT tuh, lagi bagus gitu kan, jadi akhirnya belajar, dan lain sebagainya, tapi sebenernya kayak gini sih, kita bisa reverse engineer, kita bisa balik gitu, oh, orang-orang yang kerja di bidang itu, skillnya apa sih gitu, nanti kita bisa, puter gitu, oh, skillnya A, B, C, D, kita punya B, kurangin nambahin A sama C-nya aja gitu, misalnya. Oke, 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 dan kalau bekerja remote begini ya, kayak, kita juga terbuka opportunity untuk, ini ya, apa lebih terbuka, lebih luas jaringan, jadi kita bisa kerja sama orang-orang yang ada di luar sana kan, Tuh, ya, anggap harus perusahaan lokal kan, Iya, betul, betul, oke, dan ini juga nggak terbatas sama umur gitu kan, Kak, jadi sampai lu tua juga, lu masih bisa menjalankan pekerjaan ini kan, Iya, kalau perusahaan masing-masingnya masih, kan, kalau-kalau gitu, iya, betul, betul, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing, biasanya ada masa pensiunya kan, tetap, 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 tetap ada masa productivity-nya tetap pasti, itu kan kebijakan perusahaan masing-masing, cuman, ya, cuman, ketika, ya tadi bisa kerja sama orang luar, sama orang manapun, kayak gitu, operator di dunia tuh kayak, aku mau Vietnam, Singapura, ada orang, kemarin udah sempat orang Portugal, kayak gitu, jadi punya kesempatan buat ketemu orang-orang yang baru juga ya, yang, yang beda-beda gitu kan, kulturnya, kulturnya beda-beda, oke, mungkin kasih kesempatan juga nih, buat teman-teman yang lain, ada yang mau nanya, mungkin bisa raise hand aja, atau chat, nanti kita buka, kita unmute, kayak gitu, boleh, Steve, silahkan, terima kasih, terima kasih ini session-nya, saya cuman ini, apa, mau nanya nih, apa namanya, kalau misalnya kita mau mulai nih, untuk kerja remote gitu, kalau saya lihat di, di kayak LinkedIn, di mana gitu, untuk apply itu, biasanya mereka perlu kayak, apa namanya, syaratnya salah satunya, mesti warga negara sana, atau, apa gitu, pernah punya pengalaman kayak gini gak mas, maksudnya kayak gini, misalkan, jobnya mungkin di Kanada gitu, persyaratannya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu, setelah saya baca, mungkin saya lulus, saya lewat persyaratannya, tapi di paling ujungnya, dia ada, ada yang, mungkin perlu ini visa, ini gitu, apa kita mesti, lamar juga ya, berarti itu visanya, kayak gini bro, kayak misalnya disana itu, kayak harus tinggal disana gitu, gak bisa kayak, remote US, remote Kanada gitu, remote atau, yang sama gitu, aku belum pernah sih, kayak gitu sih, mungkin, bantu share aja ya, jadi sebenarnya, memang, dari pengalaman, lihat-lihat, kayak, kita kan cari kerja, ngeliat-lihat, job gitu kan, di luar sana, memang ada yang kayak gitu kan, yang remote, tapi US only gitu kan, remote, Kanada only, dan seterusnya gitu kan, mungkin Singapura only gitu kan, nah sebenarnya, memang ada yang kayak gitu, tapi ada juga, yang terbuka buat global gitu, jadi mungkin, jadi mungkin, kita pintar-pintar aja, mana yang remote, tapi global, kayak gitu kan, pertama kayak gitu, kedua itu adalah, mungkin, tips aja, masalah time zone, kenapa, teman-teman yang di Amerika, atau di Kanada, maunya itu sama orang, sana, dan orang, mungkin, terbatas ya, mungkin kalau yang di Nord Amerika, sukanya itu orang di Nord Amerika, sama di Eropa, karena jamnya masih, irisan gitu, nah tapi kalau jamnya itu, udah jauh banget, sama kayak di Indonesia, itu seperti, biasanya itu bakal struggle gitu kan, kayak mereka harus, kompromise, gede banget, buat hire kita, karena jamnya gak irisan banget, kayak disana pagi, disini malam gitu, disana jam waktu siang, disini waktu pagi, kan gak bisa meeting gitu kan, nah sedangkan, nah jadi mungkin, dari pengalaman saya sih, sebenarnya, apa ya, sekarang tuh, remote work itu ya, udah banyak, sebenarnya banyak banget, tapi fragmented gitu, nah kita tinggal pintar-pintar aja nih, ini, apa namanya, perusahaannya beneran enggak, kayak gitu kan, nge-employ orang remote, dari negara kita, di Indonesia misalnya, nah caranya gimana, mungkin salah satu tips aja, bisa cari di LinkedIn gitu kan, orang-orang yang kerja disana, tinggalnya dimana sih gitu, kalau misalnya memang bener, ada yang tinggalnya, di daerah yang dekat kita, mungkin ada chance, buat kita ikut, tapi kalau emang itu, impossible banget ya, menurut saya sih, apa namanya, ya kalau mau coba ya, berarti kita, chance-nya mungkin lebih kecil, kayak gitu sih, dibanding kalau kita cari, negara-negara yang mungkin, dekat dari kita, kalau di Indonesia sendiri, kayaknya, yang agak friendly tuh ya, di negara-negara kayak Singapura gitu kan, atau, mungkin di Jepang, atau di Hong Kong, yang mungkin, mereka negara dengan, apa ya, industri yang lebih maju, di Indonesia, bukan, ekonomi, tapi industri-nya, kayak teknologi, AI, dan sebagainya, tapi time zone-nya masih irisan, kayak gitu, iya, betul gitu, oke, berarti mesti disortir gitu ya, mesti mila-mila gitu, iya, mesti mila-mila juga sih, kayak gitu, jadi, apa ya, kan ada, ada variable-variable, yang kita bisa kayak, ibaratnya, ya di logika aja gitu kan, oh iya, gak mungkin juga sih, kalau saya pemilik perusahaan, saya bisa ketemu, apa nam, saya nge, apa ya, maksat, kerja saya, jam 1 pagi misalnya, kalau dia di Amerika gitu kan, buat meeting kan, gak mungkin juga gitu kan, jadi, pasti dia cari, orang-orang yang remote, tapi masih irisan, kayak gitu sih, cuman mungkin ada beberapa perusahaan, yang mau, cuman kalian yang di, yang biasanya tuh, kalian yang di kalahin, jadi kalian yang kerjain malam, ngikutin jamnya mereka gitu loh, iya, tapi kan tetap aja bro, jadi itu juga, mereka kompromise kan, maksudnya, mereka harus sadar gitu, paginya, masa mereka tidur, gak mungkin kan, iya, iya, pasti, tidur, pasti si, pekerjanya, itu gak maksimal kerjanya, karena, siangnya, jadi malam, malamnya di siang gitu kan, atau ada perusahaan, yang dia tuh, full asing, jadi literally, gak ada meeting, terus gak ada namanya, apa namanya, gak ada namanya, kayak orang minta cepat gitu, ada tuh, ada tuh beberapa yang full asing, yang bener-bener semua tuh, tulisan semua, text gitu, kayak, email, chat, tapi gak ada, ekspektasi buat bales langsung gitu, tapi tuh jarang banget, kayak, mungkin tau, gue tau beberapa, tapi gak, gak banyak banget sih, kayak gitu, terima kasih, terima kasih mas, Droman sama Faisal, mungkin salah satu, salah contoh ya, ada nama perusahaan, namanya To Do Is gitu, dia, bisa cek nanti di online, dan dia tuh, perusahaan di balik To Do Is ini tuh, dia kerjanya full asing gitu, gak, sama sekali gak ada meeting, gak ada apa, cuma, literally kayak asing gitu, anyway, nah itu mungkin, dari Steve, moga menjawab, nah teman-teman lagi, mungkin ada yang mau, bertanya, kita punya sekitar, 7 menitan buat Q&A, oke, kayaknya belum ada, mungkin sekali lagi, yang baru datang, ini kita udah, VSC Q&A, Sesi Q&A, jadi kalau masih ada pertanyaan, bisa sampaikan, tinggal di raise hand aja, nanti kita unmute, kayak gitu, oke deh, kayaknya masih belum ada ya, pertanyaan-pertanyaan lain, kalau belum ada mungkin, terakhir nih bro, sebelum kita tutup gitu ya, ada yang mau di share gak terakhir gitu, ke closing statement lah, buat teman-teman yang, hadir hari ini kayak gitu, sebenarnya, ini sih, mungkin tips-tips, kecil aja ya, tips and trick, kayak, kalau kalian, belum terlalu, apa ya, belum memutuskan untuk, kerja seperti apa, atau kerja di bidang apa, kalian tuh harus, nge-dive dulu, yang dalam, tentang, apa yang kalian, mau nih, biasanya tuh, dari hobi, kalian, atau kalian enjoy gak ngelakuinnya, kayak misalkan nih, kalian test coding nih, satu hari, kalian enjoy gak, kalau gak enjoy, ya udah gak usah coding, kayak gitu ya kan, berarti itu bukan, bakat kalian gitu loh, atau kalau kalian, coba desain, kalian gak enjoy, ya udah, gak usah, kayak gitu ya kan, terus juga, kalau misalkan kalian udah nemuin, apa yang kalian mau, kalian suka, itu, biasanya, kalian harus buat portfolio, aku gak tau ya, maksudnya portfolio di bidang apa, kayak misalkan, kayak kalian, translator Jepang, kayak gitu-gitu, portfolio kayak gimana, atau kayak gimana, aku gak tau, cuman, biasanya tuh, kalau misalkan di bidang digital, itu portfolio itu nomor satu, ya kan, terus, personal branding kalian, gitu ya kan, kalian tuh kayak, punya personal branding, kayak, ada pertanyaan dulu, sekalian, sekalian menjawab nih, sekalian menjawab dengan closing statement tadi ya kan, gimana caranya agar profil atau CV kita sebagai developer stand out, yang satu nih kan, pasti portfolio nih, nomor satu kan tadi, yang saya bilang, portfolio kalian tuh, kalian bikin, bikin sesuatu yang, gak resolve problem lah, buka open source, sharing di Facebook, di grup-grup, kayak gitu ya kan, terus, setelah itu, personal branding kalian nih, kalian tuh mau personal branding kalian kayak gimana gitu, kalau gue, personal branding gue sekarang adalah, gue seorang ayah gitu ya kan, jadi kayak, ya, gak neko-neko gitu kan, kalau dulu nih, misalkan gue, foto profil gue sampai ngerokok, kayak gitu-gitu kan, sekarang gue udah enggak, jadi personal branding itu penting juga gitu, kayak, CV lu, itu tuh personal branding lo juga kan, kayak lo pake font, comics-an MS gitu ya, yaudah lo berarti suka baca komik, kayak gitu ya kan, lo suka komik-komik gitu ya kan, jadi itu, personal branding itu penting juga font, kayak gitu-gitu loh, kalau pengen CV-nya bagus juga kan, terus, selain, selain, apa, selain portfolio, terus, apa tadi, personal brand, kalian tuh harus bener-bener, ngekunin satu hal, contoh ya, kan dibilang, kalau developer tuh ada front end, back end, ada designer, ada UX, UI, kayak gitu-gitu ya kan, jujur, gue tuh cuma UI engineer loh, HTML, CSS, React, udah tok gitu ya kan, udah tok, tapi kalau kalian bener-bener tekunin, spesialisin di satu hal itu gitu loh, kalian bisa, bisa, bisa dipakai terus gitu loh, jadi, gak usah takut gitu loh, teknologi jalan terus, tapi kalian masih, masih dipakai gitu ya kan, menurutku itu sih, terus, untuk, apa ya, untuk quotes-nya, menurutku, bantulah diri kalian sendiri, sebelum dibantu orang lain, kayak gitu, jadi sebelum kalian tanya nih, orang lain, kalian tuh udah research dulu gitu loh, kayak gitu, kalau udah di dunia kerja ya, kalau kayak gini, kayak meeting-meeting gini, santai gitu ya kan, nanya gitu loh, tapi kalau udah di dunia kerja, kalian tuh harus cari tahu dulu sendiri, at least kalau kalian cari tahu sendiri nih, misalkan, gak, kalian, eh, dapat, dapat artikel atau apa yang, tidak menjawab masalah kalian gitu loh, tapi kalian dapat ilmu sesuatu, ilmu di artikel itu, terus ketika kalian lagi ngobrol sama senior kalian, atau, kalian ngobrol sama departemen lain gitu, kalian jadi nyambung gitu loh, oh, gue dulu pernah baca kayak gini, kayak gitu, pawasan kalian sih, kayak gitu, menurutku sih. I see, mantap banget bro, quotes of the day, bantu, diri kalian sendiri, sebelum dibantu orang lain, bener gak tuh? Bener, betul-betul, ya, mungkin, kali ini, sampai kali ini, kayak gini dulu kali ya, buat acara kita hari ini gitu kan, nanti, berikutnya, kita dari, dari tim cari kerja IT, dan, Kul-Kul Tech, mau coba, cari lebih banyak gitu kan, apa namanya, narasumber-narasumber yang kece, kayak, Faisal ini, supaya, apa ya, industri IT, dan tech di Indonesia tuh, lebih, lebih maju lah, lebih hidup lah gitu, gak usah, jangan winter lagi lah, summer lagi gitu, oke deh, kalau gitu itu aja, makasih banyak teman-teman, selamat weekendnya gitu kan, ketemu lagi di, acara diskusi selasar berikutnya, thank you, thank you guys, bye-bye, bye-bye, bye, bye. bye-bye, 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 Terima kasih.